Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel Yamanur Di kesempatan ini aku akan berbagi pengalaman Bagaimana Bagaimana Men-setting tenda 03 ini Yang ada tenda 03 yang 5 km Outdoor point 2 point JPE Keterangannya seperti ini Bisa di High perform Kualitas tertinggi Terus disini ada seperti ini Bisa untuk Ini punya sumbernya Bisa terima Disini Bisa terima ini Bisa terima disini Jadi Rumah sini Rumah sini bisa Rumah sini Rumah sini bisa Seperti ini Seperti ini Kemarin kita menggunakan Apa namanya Repeater Jadi repeater itu menerima dan menyebarkan Sekarang kita Mengenanya Digunakan untuk Akses point Bagaimana akses point itu Akses point adalah Menerimanya Dari sumber IP nya Dia itu Menggunakan Kabelan Kabelan Terus Sama dia Dibuang Seperti itu Dibuang Diterima Sama Penerimanya Bisa client Bisa juga Disana Bisa Di repeater Kan lagi Atau Bisa di Apa namanya Di repeater Kan Seperti itu Oke untuk settingnya Kita Colokkan Kabelan Di sebelah Ini kan Kiri Ini kanan Kabelan ujungnya Satunya Ditarah Dimasukkan ke Sebelah Sini Belah kanan Terus ujungnya Satunya Dimasukkan ke sini Bagian PoE Disini ada PoE Dan Lan Lan Dan Nilang Terus ini DC Yang ini PoE Yang ujung Sini Masuk ke sini Satunya Masuk ke Sini Setan itu Kita Daripada Ragu-ragu Kita reset Dulu Kita reset Nyalanya Itu Biar Sampai Cara Resetnya Adalah Seperti Ini Ini kan Ada Tombol hitam Pencet Sampai Disini Nyala Bareng Nanti Nyalam Nah Itu sudah Kita terus Terlepas Kita Sudah Bisa Untuk Setting Oke Lanjut Oh ya Sebelum Lanjut Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Dan tekan Tombol Lonceng Bila Video-videoku Ada Manfaatnya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Subscriber Yang telah Menerbong Aku Sampai Detik Ini Mudah-mudahan Penjelasan Selalu Dan Timur Raga Berjikin Oke Dilanjut Sebenarnya Tanpa Disetting Untuk Tenda Tutuling Dan Lain 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 Itu Kalau Sudah Di Reset Itu Dia Kembali Ke Akses Point Seperti Itu Tapi Disini Kita Biar Tau Nama Dari Apa Namanya Akses Point Itu Kita Perlu Setting Seperti Itu Ya Saudaraku Sebenarnya Kalau Tanpa Disetting Pun Dicolokkan Udah Bisa Apa Namanya Dari Sumber WP Masukkan Colokan Kelannya Sudah Bisa Menghantarkan Signal WP Atau Yang Sudah Ada Internet Sudah Bisa Tapi Disini Kita Perlu Setting Itu Untuk Memberi Nama Dia Dan Setting Ada Yang Setting Yang Lain Contohnya Seperti Ini Kita Sambungkan Kita Ketikan Ini Ketikan 192.18.2.1 Terus Kita Enter Setelah Masuk Seperti Ini Untuk Tenda Ini Kita Masuk Ke Halaman Pertama Kita Ketikan Disini Oke Ketikan Admin Admin Oke Bawahnya Juga Admin Admin Oke Sudah Kita Login Nah Disini Sudah Sudah Di Akses Point Seperti Seperti Nah Disini Biar Kita Bisa Mengganti Nama Dari Tenda Ini Dan Kalau Disini Tadi Kan Belum Dikasih Nama Kita Kasih Nama Disini Kita Masuk Coba Ke Worklist Dulu Nah Disini Disini Kan Ada Settingannya Seperti Ini Counter Region Ini Tempat Tinggal Kita Kita Di Indonesia Indonesia Terus SSID Nah Ini Yang Nanti Kalau Di Apa Terima Sama Penerimanya Ini Mau HP Mau Laptop Nah Ini Yang Ditimbul Di Laptop Atau Ditimbul Di HP Pemanya Kita Kasih Nama Sumber Wifi Sumber Wifi E Lah Wifi 03 0 3 Nah Seperti Ini Terus Untuk Ini Untuk Bawahnya Ini Network Mode Ini Biarkan 11B DN Ini Maksudnya Kalau HP HP Jadul Itu Nyambungnya Gampang Untuk Channel Kita Ganti Ganti Aja Ke Channel 12 Kita Pakai Tiga Pake Channel Tiga Terus Disini Channel Bandwidth Untuk Channel Bandwidth Kita Klik Disini Ya Ini Keterangan Kalau Disini Untuk 20M HZ Ini Dia Itu Mancarnya Jauh Tapi Kecepatannya Kecil Tapi Kalau Di 40M HZ Ini Dia Itu Gede Membawa Kecepatan Cuman Jarak Jangkauannya Pendek Seperti Itu Kita Pilih Yang Mana Kita Pilih Yang Gede Tapi Pendek Ini Kita Pakai Yang 20M HZ Terus Disini Untuk Security Model Security Model Ini Kalau Ini Untuk Memancarkan Yang Keluaran Dari Mikrotik Kita Tidak Usah Dikasih Untuk Security Model Tapi Kalau Paman Kita Yang Dikeluarkan Itu Dari Indium Atau Router Yang Belum Ada Mikrotik Kita Kasih Aja Disini Kita Kasih Paman Ini Ini Oke Kita Kasih 1 2 3 4 5 6 7 8 Nah Kita Cek Betul 1 Sampai 8 Terus Nah Ini Untuk Disini kan Klien Klien Ini Yang bisa Menerima Number Of Klien Jadi Ini kan 48 Kita Kasih Aja Yang Kecil Kita Kasih Yang 30 Aja Gak Gak Usah Dimaksimalkan Kita Kasih 30 Oke Seperti Ini Terus Coba Di Ini Lagi Coba Oke Ini Gak Usah Di Otak Ketik Ini Mode Sudah Nah Ini Sudah Untuk Transmit Power Ini Sudah Gak Usah Di Otak Atik Ini Sudah Nah Kalau Sudah Seperti Ini Kita Save Biasanya Kalau Sudah Di Save Itu Ada Timbul Di Atas Sana Save Oke Ini Sudah Putus Lagi Nah Sekarang Kita Cari Nama Dia Lagi Kita Cari Nah Sudah Putus Kan Apa Tadi Namanya Namanya Adalah Sumber Wifi Kita Sambungkan Lagi Password Kita Masukkan Oke Sudah Kita Sambungkan Oke Seperti Ini Seperti Ini Sudah Ini Sudah Bisa Digunakan Oke Nah Bagaimana Caranya Caranya Adalah Seperti Ini Ya Kita Seperti Ini Oke Setelah Disetting Oke Setelah Disetting Ini Sudah Ditancapkan Kesana Nah Kita Cari Sumber Sumber Internet Internet Ini Sumber Internet Ini Sumber Dari Pusat Dari Pusat Sana Nah Ini Dari Sana Oke Dari Sana Nah Ujungnya Ini Nah Ujungnya Ini Ujungnya Ini Kita Masukkan Ke Sini Kesini Yang Bagian Lan Ada Tulisan Lan Disini Kita Tancapkan Jelas Enggak Seperti Ini Setelah Ini Kita Cek Disini Tancap Tancapkan Sudah Kita Cek Sudah Ada Signal YP Atau Belum Kita Cek Oke Kita Sambungkan Disini Kita Cari Sumber Wifi 03 Sudah Ini Ada Coba Disini Sudah Disini Kita Sambungkan Nah Bener Kan Kode Voucher Kita Masukkan Kode Voucher Seperti Seperti Ini Oke Sebentar Apakah Sudah Masuk Bisa Masuk Maksudnya Oke Oke Masuk Sudara Terus Kita Cek Untuk Menjalankan Youtube Dia Bisa Apakah Bisa Apakah Ya Kita Cek Ternyata Bisa Sudara Sudah Bisa Sudah Langsung Bisa Nah Bisa Kan Kita Cari Lagi Biar Jelas Oke Untuk Njalankan Youtube Sudah Bisa Coba Ini Ya Bisa Kan Oke Sudah Kalau Sudah Bisa Coba Kita Cek Speed Kita Cek Speed Sampai Berapa Dia Bisa Membawa Bandwidth Ya Oke Sebentar Speed Test Ini Kita Ketikkan Speed Test Dia Bisa Membawa Kecepatan Berapa Woy Mantap 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 Masih Satu Koma Berapa Ini Coba Cek Dulu Jadi Lumayan Lah Jadi Kalau Untuk Youtube Masih Kuat Lah Gitu Tapi Untuk Main Game Yang Besar Kayaknya Berat Belum Bisa Kayaknya Hah Ini Berhubung Pengajakan Kita Jam 2 30 Siang Jadi Penggunaan Full Ini Ya Sedang Aku Dengan Kita Memendapatkan Kecepatan Adalah 1,87 Mbps Untuk Download Dan 0,96 Untuk Unggah Atau Upload Oke Sampai Disini Dulu Saudaraku Tutorial Kali Ini Mudah Mudahan Saudara Saudaraku Bisa Kalaupun Belum Jelas Bisa Apa Namanya Tulis Di kolom Komen Nanti Kita Belajar Bareng Bareng Disana Oke Belajar Bareng Bareng Dan Tetap Jaga Pelamakan Dan Istirahat Yang cukup Biar kita Tetap Sehat Sampai Disini Dulu Sekali Lagi Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Lonteng Lonteng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai